Nah, pijat vagina sebenarnya jadi salah satu perawatan yang populer bagi para wanita yang peduli dengan Miss V. Tapi bagaimana tuh caranya? Hai Sobat Sehat, kembali lagi bersama saya Dr. Sylvie di channel kesehatan kesayangan kita, Dr. 24. Selain pijat wajah dan pijat otot, ternyata ada juga pijat vagina loh Sobat Sehat. Nah, pijat vagina sebenarnya jadi salah satu perawatan yang populer bagi para wanita yang peduli dengan Miss V. Tapi bagaimana tuh caranya? Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan bel notifikasinya, supaya Sobat Sehat, ya ketinggalan ada update video terbaru dari channel ini. Sobat Sehat, pijat vagina juga dikenal dengan pijat yoni. Ini adalah salah satu jenis pijat sensual. Perawatan ini katanya bermanfaat untuk mengencangkan dan merapatkan daerah kewanitaan. Pijat vagina ternyata bukan hanya tentang seks atau foreplay, tetapi untuk mengenal diri sendiri. Apa sih yang terasa enak untuk diri sendiri? Alhasil, Sobat Sehat bisa merasakan kepuasan dalam berhubungan intim dengan maksimal. Ada beberapa teknik sederhana yang dapat dicoba untuk memijat vagina, yaitu yang pertama, teknik menari. Caranya adalah memegang klitoris dengan lembut di antara telujur dan ibu jari, lalu ditarik menjauh dari tubuh dengan lembut. Ulangi gerakan tersebut dengan labia dalam dan labia luar. Kedua, pijat vagina dengan teknik berputar, dengan menggunakan ujung jari buat lingkaran kecil di sekitar klitoris. Variasikan gerakan tersebut dengan memutar searah jarum jam atau berlawanan. Ketiga, teknik backup. Teknik ini diawali dengan membentuk tangan menjadi cangkir dan letakkan di atas vagina, lalu gerakan melingkar dengan lembut dan kemudian ratakan telapak tangan ke arah bukaan vagina. Pijat seluruh area menggunakan telapak tangan. Nah, itu beberapa cara memijat vagina yang sederhana dan bisa dilakukan kapan saja. Oh iya, sebelum melawan pijat ini, sebaiknya cari posisi yang nyaman, misalnya berbaring di tempat tidur atau tempat yang empuk, dan posisi kaki dibuka dengan lutut di tepuk. Dan juga kondisi tangan harus bersih. Dan demikian informasi kesehatan kali ini dan simak terus tips kesehatan lainnya hanya di Dokter24. Salam Sehat! Terima kasih telah menonton!